Aduh, sepertinya kita udah makan semua permen kita. Tinggal bungkusnya. Oh, tunggu. Sepertinya masih ada sesuatu di sini. Austin, lihat. Makasih, Sarah. Selamat menikmati. Hah? Wow, itu baru saja dari tantangan. Mari kita lihat apa yang kita punya. Aku lihat kamu tidak begitu bahagia. Mungkin kamu mau bertukar? Aku mau banget. Sekarang mari kita angkat tutup ini. Pink Fanta, ini favoritku. Rasanya sangat kaya. Enak dan dingin juga. Tunggu dulu, aku mau nyobain punyaku juga. Eh, dan kita berdua punya cangkir kecil yang menyenangkan. Hah, ini bisa dimakan. Tidak mungkin. Kalau begitu, aku akan menyikutimu. cangkir yang terbuat dari jeli. Ini luar biasa. Aku lihat kamu suka banget. Ya, dan aku punya makanan lain untuk kita nikmati. Paket ini untukmu. Batu Bob? Oke. Bagus. Mari kita lihat betapa kuatnya mereka. Aku akan menaburkannya di lidahku dan membasuhnya dengan Fanta. Wow, sepertinya itu ide yang bagus. Hmm, Austin, kamu benar. Ini cocok banget dicampur. Hmm, sepertinya kamu masih nggak sadar. Dan artinya aku bisa merebut cangkirmu. Hei, apa-apaan, Sarah? Maaf, tapi kamu tidak mau makannya. Aku nggak mau membuangnya. Kamu mau mengambil makanan orang lain? Kamu punya sendiri. Kue pink? Lumayan. Semoga aku dapat yang sama. Hanya saja harus biru. Wow. Aku siap untuk makan. Hmm, manis dan enak. Karena itu enak banget. Kenapa tidak langsung saja menyalam, Sarah? Ah, wajahku tertutup frosting sekarang. Tunggu saja. Aku akan membayarnya. Apa? Segalanya jadi berubah cukup serius. Anduh, Ibu. Pertanungan makanan. Lebih baik kamu menyerah. Aku akan mengalahkanmu. Dalam mimpimu. Aku pikir kita seri. Kamu benar. Tidak satu pun dari kita dalam posisi yang bagus. Tapi untungnya frostingnya enak. Kenapa kamu tertawa? Karena kita terlihat seperti pasangan badut. Kali ini, kamu yang mulai. Kalau kamu bilang gitu. Wow, permen. Aku mau itu juga. Sarah. Bumi ke Sarah. Kamu baik-baik saja di sana. Baiklah, aku akan fokus pada apa yang ada di depanku. Semua permen ini tepatnya. Apa aku akan seberuntung itu? Delima? Bagaimana cara makan ini? Digigit bukanlah pilihan. Austin tidak punya masalah seperti ini. Hei. Sepertinya aku tahu apa yang harus dilakukan. Bagian depan dan tengah akan ada pisau yang besar dan tajam. Ambil lah ini buah manis. Ah, Sarah. Apa yang kamu lakukan? Aku melampiaskan kekesalanku dengan cara yang produktif. Lihat. Sudah kubilang aku bisa menangani ini. Sekarang akhirnya aku bisa makan sedikit. Lezat. Tolong. Permennya jadi satu dan mereka terjebek di sini. Tanang. Aku akan mengeluarkannya. Uf. Ini tidak semudah itu. Dapat. Bagaimana benda ini bisa masuk ke mulutmu? Hah? Ingin memeluk dan berterima kasih padaku? Tidak. Terima kasih. Aku akan mengambil ini kembali. Kamu sangat tidak tahu terima kasih. Bagaimana kalau kita angkat tutupnya barengan? Satu, dua, tiga, go. Donut dengan frosting biru? Bagus untukku. Aku tidak tahu kenapa kamu semangat banget. Donut ini sangat kecil. Oke. Lebih baik daripada tidak ada. Itu benar. Dan ini enak. Kamu benar. Dan kamu juga benar. Mereka terlalu kecil. Di mana pompaku? Aku akan menambahkan ukuran camilan manis ini dengan sangat cepat. Apa yang kamu lakukan, Austin? Kamu akan lihat. Wow, itu luar biasa. Berhasil. Ukuran ini lebih sesuai dengan keinginanku. Hmm, dan rasanya masih enak. Austin, berikan aku pompa itu. Aku mau mencoba trikmu. Sekarang waktunya beraksi. Sarah, aku khawatir itu terlalu berlebihan. Jangan membukanya. Banyak banget frosting. Ups, bukan itu yang aku mau. Bagaimana dengan batu kertas gunting? Baiklah. Gunting mengalahkan kertas. Aku yang pertama. Oreo dengan frosting biru. Hore. Boleh aku nyobain dikit? Tidak. Tidak ada yang biru untukmu. Baiklah. Apa yang aku punya? Daking mentah. Satu-satunya orang yang bisa merbaikinya adalah koki yang handal. Apa? Daging? Lumayan. Aku bisa menggorengnya secepat kilat. Itu sudah matang, kan? Aku hebat. Aku akan mengirim ini kembali kepada siapapun yang memesannya. Nah, itulah yang aku bicarakan. Ini adalah sesuatu yang akan aku makan dengan senang hati. Tapi pertama, aku akan menambahkan sedikit bumbu. Di sana. Semua siap. Sangat renyah dan enak. Daging adalah makarya kuliner. Ya, kueku masih lebih enak. Ada yang datang. Austin, bukan pintunya. Ini adalah kesempatanku. Aku tidak akan melewatkannya. Oreo biasanya enak. Kalau saja ada susu juga. Nah ya, aku harus meninggalkan koki terakhir ini untuk Austin. Tapi isi dengan kejutan. Oke, aku kembali. Kemana perginya makananku? Aku tidak menyentuh apapun. Aku bersumpah. Sangat menyakinkan, Sarah. Setidaknya ada satu tersisa untukku. Oh, menjijikan. Nah, apa yang kamu lakukan? Aku hanya ingin memberi rasa baru untukmu. Wow, lihat balon ini. Camilla, kesini sekarang. Lihat ini. Wow, ini luar biasa. Aku sarankan kita bersenang-senang dan membuat keributan. Wow, cantik banget. Hei, ada apa dengan celana biru ini? Sepertinya balon ini ajaib. Uh, aku suka ini. Mari kita lanjutkan. Biru adalah warnaku. Ini semua luar biasa. Setuju. Dan aksesorisnya keren banget. Kayaknya ini waktunya meletuskan balon terakhir ini. Bagus. Kayaknya kita terjebak dalam tantangan. Banyak banget permen kapas. Aku juga bahagia di sini. Aku dapat permen karet. Mari kita lihat siapa yang menang. Aku yakin aku bisa dengan mudah mengalahkanmu. Kita lihat aja. Ukuran permenku lebih kecil dan gampang dimasukin ke mulut. Hmm. Aha, jadi aku harus membuat punyaku lebih kecil. Mundur semuanya. Padatkan ini sedikit lagi. Itu jangan lebih baik. Tapi aku bisa melakukan yang lebih baik. Uh, ini dia. Sekarang aku bisa makan dalam waktu kurang dari satu detik. Dan selesai. Apa? Haha, rupanya permen kapas semua kembali mengembang. Hmm. Aku nggak bisa garam. Rencana ini jadi bumerang buat aku. Mari kita putuskan dengan adil siapa yang duluan. Satu, dua, tiga. Yeay, aku menang. Apa? Kamu kalah. Benarkah? Sekarang kamu udah terlambat. Niat aja permen biru kecil yang cantik ini. Bukankah ini indah? Hmm. Tidak sehebat milikku. Tunggu. Kenapa milikku jadi lebih besar? Ini nggak adil? Aku bisa memperbaiki ini. Aku perlu pompas memperduperku. Haha. Kamu pasti iri abis ini. Kayaknya sedikit lagi. Itu berhasil. Hmm. Apa yang kamu lakukan? Melawan ketidakadilan? Itu dia. Apa pendapatmu tentang ini? Kamu benar? Ini bisa jadi lebih besar. Oh, tidak. Itu akan meledak. Huh? Oh. Ya, kok gitu sih? Hmm. Seseorang perlu belajar berhenti ketika mereka berada di depan. Hmm. Biarkan kegilaan biru berlanjut. Oh, mata? Tidak mungkin. Bola mata? Hmm. Apa pun selain ini. Mereka menatapku. Menakutkan. Aku perlu menenakan diri dan menganggap itu permen biasa. Hmm. Ini memang permen. Permen karet. Hmm. Dan enak banget. Wow. Aku mau lagi. Uh. Manisnya. Aku siap ngemil ini sampai habis siang dan malam. Ya, kok udah? Hanya di ikan. Oh, aku masih belum mengumpulkan keberanian untuk mulai. Kamu harus buru-buru. Sini aku lihat. Hmm. Ini harus diperiksa secara menyeluruh. Bagaimana kalau ada yang salah dengan ini? Lihat. Maaf. Tapi aku tidak bisa memberikan inti padamu. Dan yang lainnya harus diperiksa. Ini semua sangat berbahaya dan harus dihancurkan. Hmm. Kamu-kamu yakin? Hmm. Charlotte, apa yang kau lakukan? Menghancurkan mereka? Jangan ganggu aku. Aku adalah spesialis tingkat tinggi. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Hmm. Hmm. Buka bareng. Hmm. Apa ini? Keliatannya aneh. Aku tidak tahu, tapi punyaku juga. Wow. Wow. Itu menyala. Bagaimana kamu melakukan itu? Tombolnya? Hmm. Kok punyaku tidak menyala? Tombol konyol ini tidak berfungsi. Oh, ayolah. Nyala. Hmm. Kayaknya aku dapat yang terbaik dan kamu tidak. Lihat pedang laserku ini. Hmm. Lupa kan benda tidak berguna ini. Aduh. Kepala aku. Bukan hari keberuntunganmu kayaknya. Uh. Dan apa ini? Baunya enak banget. Ini pasti parfum. Kamu konyol. Ini bukan parfum, tapi parmen. Kamu harus memakannya. Hmm. Mana hari? Aku mau coba. Wow. Wow. Asum dan luar biasa. Apa duluan? Enggak, enggak, enggak. Kamu duluan. Barengan. Wow. Ini menarik. Kalung. Dan aku mengharapkan sesuatu yang enak. Ini terbuat dari permain asam. Ini terbuat dari permain asam. Menjijikan. Tapi aku tidak pernah mundur dari tantangan. Lihat ini. Oh, rasa asam itu tidak mau pergi. Oh, rasa asam itu tidak mau pergi. Eww. 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 Aku baru aja melesakkan apa yang kamu mulai. Aku menyukainya. Benarkah? Kamu akan nyisain aku? Lollipop yang sangat besar. Dan aku dapat permain, Min. Lumayan juga. Wow. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Eww. Rasanya unik. Semoga punyaku enak. Kok tiba-tiba dingin banget? Tablet hisap itu akan mengubahmu jadi ratu es. Mari kita uji. Junggu, Charlotte. Lidahku nempel di lollipop. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa memuaskannya. Aku akan membantumu. Eww. Ini tidak bekerja. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku cuma perlu melakukan ini. Kamu merobak lidahku. Kita berhasil. Oh, tidak. Aku benar-benar merobak lidahmu. Ah. Salut yang malang. Maafkan aku. Aku tidak bermasuk begitu. Kamu baik-baik saja. Ah, kamu ketipu. Aku berhasil. Lihat, lidahku masih ada. Itu cuma lelucon konyol. Aku paham. Aku yakin bambut berikutnya pasti yang terbaik. Dan aku benar. Aku dapat permen karat. Aku juga dapat banyak permen. Ayo lomba sampai finish. Oke. Tiga, dua, satu, kunyah. Aku tahu bagaimana menang dengan cepat. Satu gunting kecil dan aku menang. Charlotte, kamu bisa berhenti sekarang. Aku sudah selesai. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Sepat itu. Ya, aku bisa mengalahkanmu dalam hal lain. Aku akan memasukkan ini ke mulutku dan meniup gelombang terbesar yang pernah ada. Silakan. Tapi aku tidak setuju dengan itu. Aku sudah menang. Ini berjalan dengan baik. Tidak lama lagi. Singkirkan itu dariku, Camilla. Oh, di mana kita? Kayaknya tentangnya sudah selesai. Ya, terima kasih. Jangan marah. Kamu kelihatan keren pakai baju biru. Kamu juga? Ya, sebaiknya ke... Haley kepanasan. Dan tersiksa dia butuh udara segar. Dia meleleh. Semoga buka jendela bisa membuatnya lega. Kamu merasakan angin sepoi-sepoi itu? Cuh, itu lebih baik. Oh, Rahel punya pendapat berbeda. Dia adalah tipe orang yang gak tahan dingin. Dia selalu kedinginan dan tidak akan membiarkan jendela itu terbuka. Menutupnya adalah satu-satunya cara menghentikan rasa mengigilnya. Uff, ini dingin banget. Baik dan nyaman sekarang. Kayaknya Haley sangat marah sekarang. Dia pikir Rahel berusaha bikin dia keringetan. Tapi Rahel tidak akan membiarkan Haley mengambil langkah ke jendela itu. Oh, no! Oh, yeah! Wow, girls! Udah, jangan berantem. Bingung menentukan sumon yang lebih baik? Tantangan jalan keluarnya. Dan seperti itu, salah satu kompetisi favorit kita udah mulai. Hari ini istilahnya panas, dingin, dan tidak ada apa-apa. Itulah jenis makanan yang akan dimakan. Semua siap? Semoga begitu karena kita mulai dengan ais krim. Wow! Wow, aku beruntung. Aku dapat hidangan terbaik dan sangat lezat. Enak banget. Nggak ada yang lebih baik dari ini. Bagaimana dengan kalian berdua? Oh, yeah! Oh, panas banget. Aku membakar ujung jariku. Fred, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku bisa makan ini? Apakah kalian pernah dengar tentang es krim yang bisa bikin angus kayak gini? Gimana kalau aku minum ini seperti coklat panas? Tuh, enak. Siapa yang dapat apa kali ini? Kita semua berada di ujung kursi. Yes! Let's go! Tada! Heli, kosong. Kamu bisa santai. Red, dingin. Kenapa kamu takut banget? Rahel, panas. Itu bisa baik atau buruk? Siapa tahu? Angkat itu dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Apa yang kita punya? Ya, itulah yang aku bicarakan. Aku tidak takut lingkaran buah adalah favoritku. Apalagi pakai susu es dingin. Keren! Serial yang mengepul? Itu tidak bagus. Wow, ini bukan susu? Oh, ini buku banget. Aku bahkan tidak bisa menerik sendoknya. Bagaimana aku bisa makan ini? Membentukku cari cara akan jauh lebih berguna daripada menetawakanku. Baiklah, aku tahu. Apa pendapatmu tentang aku sekarang? Yum! Ayo, Rahel. Giliranmu. Tuh. Oh, oh, no. Oh, no. Sebenarnya, aku pun tidak terlalu ingin. Baiklah. Aku tidak yakin apa meniupnya akan membantu. Aku tidak mau membakar mulutku. Hei, ini lumayan. Aku suka ini. Kamu ketinggalan kali ini, Hailey. Semua jadi semakin menarik. Semua sekarang tahu bahwa kosong tidak selalu kartu yang baik untuk didapat. Dan Rahel dapat itu di ronde ini. Jadi, dia cuma duduk manis. Fred dapat panas dan itu berarti dingin untuk Hailey. Ya, aku tidak akan makan apa-apa. Tapi, aku masih dalam tantangan ini. Rahel, sepertinya kamu lupa sesuatu. Seperti makanannya, itu bagian terpenting. Jangan terlalu senang. Lihat ini. Nah, itu kajaibannya. Jadi, apa yang kita punya? Ah, menarik. Ayam. Hanya saja, gak yakin dimana cara makannya kalau beku kayak gini. Hailey, makasih sudah nyobain. Tapi, enggak. Sekarang Fred bisa menikmati seposong segar dari panggangan. Aduh, super lezat. Nah, ini bukan makanan kecil. Dan itulah kenapa kita punya alat yang tepat untuk pekerjaan ini. Selamat makan. Yes. Oh, tidak. Baiklah, mari kita mulai. Apa yang dilihat Hailey? Dingin lagi? Tidak berjalan baik tadi. Right? Tidak ada yang bisa dilakukan. Dan Rahel dapat panas. Cuma satu cara untuk mengetahuinya. Apa itu baik atau buruk? Wow, kit-kit. Siapa lagi yang setuju ini adalah hrondi terbaik? Hailey sepertinya setuju. Yeay. Rahel, kita beruntung. Maaf, bukannya sombong, Fred. Tapi, aku dapat ayam dingin tadi. Aku yakin kamu akan dapat sesuatu yang baik lagi. Kit Kat adalah pemberman favoritku. Sangat sederhana. Yaw. Bahkan lebih nikmat kalau dipanaskan. Aku berada di surga ketujuh. Datarlah padaku, anak manis. Hmm, ini tidak seperti yang aku harapkan. Oh, ayolah. Ini mbakku dan aku bisa mematahkan apapun dengan ini. Jangan takut, Hailey. Fred ada di sini dan dia tidak akan duduk dan melihatmu menderita. Dia punya rencana. Semoga dia membagainya sama kita. Hmm, kita akan lihat. Nice. Ah, aku tahu. Lumayan, boleh juga. Wow. Oh, yeah. Bikin Kit Kat esnya jadi milkshake. Itu adalah ide jenius. Dan sejujurnya, tanpa bantuan blender itu, tidak mungkin Hailey bisa memakannya. Dan lihat, dia berbagi sama temennya. Geng ini menyukai tantangan karena tidak terduga. Setiap ronde penuh dengan kejutan. Rahel kedinginan. Fred dapat piring kosong. Maaf, Bung. Dan sesuatu yang panas menunggu Hailey. Pertanyaannya adalah, apa itu? Uh, nutella. Wow, semuanya jadi lebih baik. Tunggu sebentar. Tidak bercanda lagi, Fred. Kamu tidak dapat apa-apa. Serahkan nutella aku. Oh, nah ini baru lebih baik. Aduh, panas banget. Aku harus hati-hati makan ini. Tidak, ayolah. Ini cuma coklat panas dan nggak ada yang salah dengan itu. Kuncinya adalah makan sedikit. Dan aku akan baik-baik saja. Elah, aku nggak ragu sama sekali. Lagi. Ah, mulutku. Tapi tetap, itu sepadan. Saatnya menenangkan diri. Wow, sedingin es. Dan sangat keras. Semoga aku tidak mematahkan sendoknya. Baiklah, itu tidak mudah. Tapi aku dapat dikit. Dan kamu tahu, ini enak. Mau nyobain? Enak, kan? Jangan dihabisin. Sekarang untuk bebek final. Mereka memperluas cakrawala kulinerannya sekarang. Rahel, maaf, tapi kamu selesai. Fred, panas. Yay! Dan Heli. Dingin. Bisa jadi bagus. Mari kita lihat. Pizza. Yay, pizza. Wow! Fred, tersenyum. Akhirnya kembali ke permainan. Dia tidak bisa keluar dengan cara yang lebih baik, kan? Keberuntungan tidak melupakan, Fred. Sekarang Heli. Baiklah, girls. Aku tidak bisa bilang aku terkejut kalau kamu bukan penggemar pizza beku. Pizza dingin itu enak. Tapi beku tetap saja harus dicoba. Seburuk itu? Aku punya ide lucu. Mumpung tidak ada yang lihat. Hai, teman-teman. Tantangan yang luar biasa. 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 Tantangan yang luar biasa.